Assalamualaikum selamat datang di MC Ponkel video kali ini guys kita mendapatkan servisan OPPO A16 dengan kendala yakni terkunci akun google atau lupa akun google setelah ponsel ini di reset ke pengaturan pabrik ya sudah saya lakukan untuk mengarang kunci pola untuk melewati akun googlenya namun masih saja salah kemudian juga saya sudah coba untuk dial ke bintang pagar 813 pagar namun juga tidak bisa lalu bagaimana cara untuk melewati verifikasi akun google di OPPO A16 simak video ini sampai selesai oke sahabat pertama-tama kita perlu siapkan kartu sim yang sudah kita kunci pin ya atau kita atur pin kartu simnya bagi yang belum bisa nanti bisa cek link di deskripsi untuk cara atur kunci pin sim ya dan juga jangan lupa untuk mengkoneksikan ponsel ini ke internet ya atau via wifi untuk nanti kita butuhkan masuk ke browser dan setelah terkoneksi ke internet sekarang kita coba masukkan slot sim ya kita aktifkan simnya kemudian akan muncul layar kunci sim ya masukkan pin sim namun disini kita tidak perlu memasukkan pinnya kita hanya perlu melepas lagi slot simnya jadi dengan melepas slot sim kita akan dibawa ke tampilan menu penguncian ya menu kunci layar dan kita tarik ke bawah untuk memunculkan notifikasi namun jika terjadi seperti ini tidak bisa memunculkan notifikasi kita hanya perlu mengulangnya lagi ya jadi kita masukkan lagi simnya sampai muncul penguncian layar pin atau masukan pin sim lalu kita lepas lagi slot simnya kemudian kita tarik dari atas di bagian atas layar kita tarik ke bawah sampai muncul menu notifikasi atau pengaturan ya nah ketika muncul seperti ini notifikasi atau pengaturan notifikasi pada bagian pojok atas disini terlihat lambang pengaturan ya atau logo pengaturan jadi kita bisa tekan tombol pengaturan tersebut lalu kemudian akan muncul menu pengaturan ya dan di menu pengaturan ini kita hanya perlu masuk ke bagian bawah kita scroll ke bawah kita cari menu pengaturan tambahan kita pilih pengaturan tambahan dan di menu pengaturan tambahan kita pilih cadangkan dan reset ya kita klik kemudian di menu ini kita pilih reset ke setelan pabrik lalu kita klik di bagian hapus semua data ya untuk menghapus semua data jadi metode ini akan menghapus semua data ponsel jika ada notifikasi seperti ini kita pilih hapus data lalu kita pilih lagi hapus data dan kemudian setelah itu ponsel akan restart ya akan masuk ke recovery mode atau whipping data kita hanya tinggal menunggu ponsel ini sampai ke menu penyiapan kemudian setelah di menu penyiapan seperti biasa kita hanya memilih bahasa ya jadi kita pilih bahasa Indonesia kemudian kita pilih berikutnya kemudian kita pilih wilayah kita pilih Indonesia selanjutnya dan kemudian di menu berikutnya saya terima dan setuju lalu berikutnya ya kemudian di menu wifi kita bisa sambungkan dulu ya disini kita harus sambungkan hp ini ke koneksi internet via wifi kemudian kita pilih selanjutnya dan kemudian kita tunggu dulu memeriksa update ya sampai kita ke menu salin aplikasi data kita pilih berikutnya kemudian kita lewati kemudian memeriksa update lagi tunggu sebentar keluar 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 kemudian kita menunggu lagi sampai ke menu google nah disini sudah ada tombol lewati oke guys jadi untuk metode bypass atau melewati akun google kita sudah sukses dan disini sudah muncul tulisan atau menu lewati dan kita pilih lewati ya kemudian lewati lagi kemudian munyur-munyur lagi dan disini ada menu google kita setuju saja kemudian disini ada beberapa aplikasi kita uncheck list kemudian kita oke kemudian disini menyiapkan ponsel dan kemudian atur metode kunci itu kita lewati saja kita pilih berikutnya berikutnya install aplikasi market kita lewati dan selamat datang di koloroy 11 kita klik mulai ya kita klik mulai dan alhamdulillah OPPO A16 yang semula terkunci akun google lupa akun google tidak mau ke menu sekarang sudah oke mantap masuk menu ya oke guys sementara itu saja ada yang bisa saya sharekan semoga bermanfaat dan ini adalah OPPO A16 dengan versi Android 11 dan sistem keamanan terbaru ya jadi metode kali ini kita gunakan metode SIM card atau kunci pin SIM ya kemudian kita reset pabrik melalui pengaturan ya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh